Makaron Stroberi Berwarna Merah Aku benar-benar tidak senoroh. Bagaimana kau bisa menonton yang seperti itu? Dan bagaimana bisa jadi nomor satu anak-anak mendengarkan rusuk buruk? Bukanya Tuhan suka lagunya ya? Tempohnya sangat mengganggu. Itu sebabnya orang jadi terganggu. Selain Mozart, Barth, dan Handel, mereka lah pembuat musik senyata. Baiklah. Wow, lihat! Itu makaron! Itu benar-benar dia. Wow, dia cantik sekali. Wow, dia cantik. Apa kau? Baga... Itu makaron. Jantungku. Hei! Hei! Bagaimana ini? Hei! Aku hanya mendengarkan musik anggun seperti musik klasik. Oh begitu. Hai semua, apa kabar? Makaron? Kenapa kau datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk menata rambutku. Makaron? Jangan bertemu denganku. Aku makaron. Ini, ini makaron. Dia jauh, dia jauh lebih cantik saat aku lihat langsung ya. Tuan Brent, aku denganku menata rambut terbaik di kota ini. Bisa tolong tata rambutku juga? Tenang saja. Dia akan buat kau tampil luar biasa. Benarkan, Tuan Brent? Oh, apa kau baik-baik saja, Tuan Brent? Kenapa tanganmu kematan? Tuan Brent, kau sudah kemetaran sekarang. Padahal jalan karirmu masih panjang sekali. Tuan Brent, apa kau tidak apa-apa? Tuan Brent, aku akan berikan pakaian rambut balik. Eh, waktu di sini. Kau yang terbaik. Aku sangat menyukainya. Kau benar-benar menatan rambut terbaik di kota ini. Terima kasih. Penyanyi makaron, benar-benar cantik sekali. Ya, benar-benar cantik sekali. Ma-ka-ron. Bagaimana suaranya bisa luar biasa ya? Bernyanyi, menarik, cantik. Dia benar-benar artis musik yang sempurna. Halo, penggemarku sayang. Hari ini lagu baruku, Pulau Tanpa Henti telah dirilis. Pulau Tanpa Henti adalah lagu. Berjalan dan cepat untuk menari bersama pengenangku. Aku sudah menerja keras di bekalmu. Jadi tolong dengarkan ya. Dia akan merilis album baru. Wilk, apa yang kau pikirkan? Ada apa ini, ha? Pak Brett, Wilk membeli sepuluh kopi anda album baru, Makaron. Ya, tapi... Bagaimana kau bisa jadi tukang cukur yang baik kalau kau terlalu sibuk jadi penggemar berah? Berikan dia nasehat, Tuan Brett. Kau bilang musik klasik membantumu menjadi tukang cukur yang baik, bukan? Itu benar, musik klasik itu yang terbaik. Tapi Wilk, kenapa kau beli sepuluh kopi album yang sama? Semakin banyak album yang dibayari, semakin banyak kupon yang akan didapat. Jadi semakin besar lagi peluang untuk memenangkan tanda tangan darinya. Tanda tangan darinya? Peluangmu jadi lebih besar dengan beli banyak album? Ya, beberapa penggemar membeli sebanyak sepuluh album. Kau sendiri beli sepuluh album, padahal kau hampir tidak bisa bayar uang sewa. Kalau Tuan Brett menggemar pop berat sepertimu, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Benar, Tuan Brett? Ya, benar. Tentu saja, we. Jangan buang-buang-buang untuk album. Fokuslah jadi tukang cukur. Aku bisa melewatkan peluang mendapatkan tanda tangan darinya. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluang, ya kan? Ya, aku akan kumpulkan peluang itu. Lola Makaron, kita akan segera bertemu kembali. Tidak! Aku tidak menang lagi. Ya, kan? Semua jadi sia-sia. Kau hanya buang-buang untuk sepuluh album itu. Satu penggemar bahkan membeli seribu kopi. Apa? Seribu? Itu salahnya penggemar. Oh, itu lucu sekali. Tapi tunggu. Apa kau lihat di mana Tuan Brett? Yeay! Makaron! Kalau begini tidak ada yang mengenai Tuan. Makaron! 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 Itu bayang rambut yang ku buat tutupnya. Baiklah. Ini dia. Terima kasih. Lalu siapa berikutnya? Baik. Halo. Terima kasih sudah datang kesini. Semua bertemu denganmu. Bisa katakan siapa namamu? Namaku Brad Pitt. Tuan Brad Pitt? Nama yang keren. Dia bilang namaku keren. Tolong turun sekarang Tuan. Apa? Sudah selesai? Padahal masih banyak ingin ku katakan. Tuan Brad Pitt. Semoga kita bertemu lagi. Tentu. Pasti. Apa kau tahu? Dia mirip sekali dengan bosnya Will. Ada paket. Aku datang. Ini paket apa ya? Tunggu dulu. Seharusnya kau tidak boleh menyentuh paket orang lain. Aku cuma mau bawa paket yang ke dalam ya. Aku sendiri yang akan bawa. Jangan disentuh. Kenapa dia beli pak yang mbak harang ya? Aku penasaran. Tunggat lampu makaron untuk melihat konsernya. Kami sangat mencintaimu. Makaron. Makaron kami yang sempurna. Makaron. Figurin makaron. Kaos dan karit rambut. Kita pasang dirak. Akhirnya. Tak apa. Aku bisa diletakkan disini. Ehh. Figurin. Tuan Brad. Tunggu dulu. Tuan. Ada yang ingin aku katakan. Ada apa katakan? Tuan. Bisakah aku pulang kerja lebih awal pada hari Jumat? Begini. Makaron mengadakan konser di hari Jumat malam. Apa? Dia mengadakan konser? Iya, itu karena dia baru saja merilis album baru. Bagaimana cara membeli tiket konsernya? Tuan bisa membelinya secara online. Tuan masuk ke website lalu pilih tempat duduknya. Tapi itu sangat kompetitif. Tapi jangan melatih, aku selalu berhasil mendapatkan tiketnya. Kalau tidak percaya, aku bisa membelikannya untuk Tuan. Berhasil! Aku gagal dapat tiketnya karena habis dalam waktu singkat. Aku ingin sekali menonton konser Makaro. Wah, kau bisa menontonnya di TV, kan? Tuan Brett, Tuan mau ke mana? Kenapa Tuan berpakaian tebal begitu? Ada pertemuan komunitas tukang cukur hari ini. Sampai jalan. Andai aku bisa jadi anggota komunitas. Wil, bagaimana dengan konser Makaronnya? Iya. Dan kari separi. Konsernya belum dimulai. Kalau begitu bersihkan ruang kantornya. Wah, aku sudah tidak sabar menemukan konsernya. Pasti seru. Oh, mana sekalian ini? Ah, coba lihat orang itu. Dia bukan penggembar biasa. Dia itu bukan penggembar biasa. Dia penggembar Makaro sejati. Apa ini? Gempa bumi. Apa ini? Ini? Sartoknya dipenuhi dengan merchandise makaron. Cepat keluar. Cokok, ada apa? Coba lihat itu. Ada apa? Makaron kami yang mempesona. Kami salah pencintaimu makaron. Wuh!